Golok bulan sabit jilid 3. Pertanyaan itu diajukan dengan nada yang menggelikan tapi entah siapapun itu orangnya, bila berada dalam keadaan seperti ini, mereka pasti akan mengajukan pertanyaan tersebut. Kembali gadis itu tertawa, malah sinar matanya pun terdapat senyuman, tiba-tiba ia balik bertanya kau tahu, hari ini adalah hari apa bulan 7, tanggal 15 didadari cantik yang seakan-akan baru turun dari lukisan itu kembali berkata tahukah kau bulan 7 tanggal 15 adalah hari apa akhirnya tingpeng teringat kembali bahwa hari ini adalah tionggoan, harinya setan dan arwah penasaran. Konon pada hari ini, pintu akhirat yang disebut kuibun koan sengaja dibuka, malam itu, segenap setan dan arwah penasaran yang menghuni di akhirat berbondong-bondong akan datang ke alam semesta. Kau adalah setan tingpeng segera menjerit dengan suara amat terkejut. Bidadari cantik itu segera tersenyum. Menurut penglihatanmu, apakah aku mirip dengan setan dia memang tidak mirip. Kalau begitu kau adalah didadari dari sorga loka tak tahan tingpeng berseru kembali. Senyuman didadari cantik itu tampak lebih lembut dan halus, sahutnya pelan aku pun sangat ingin mendengar kau menganggap diriku sebagai didadari dari kahyangan, tapi aku pun tak berani berbohong, sebab bila aku berani mencatut nama didadari dari kahyangan, pasti arwahku akan dijebloskan ke dalam neraka untuk dicabut lidahnya. Entah bagaimanapun juga, kau sudah pasti bukan manusia tentu saja aku bukan manusia tanpa sadar tingpeng mundur dua langkah lagi ke belakang lantas kau, siapa? Kau aku adalah rasa-rasa apakah kau tak pernah mendengar kalau di dunia ini terdapat rasa? Rase tentu saja tingpeng pernah mendengar, sudah banyak cerita tentang rasa yang pernah ia dengar, ada yang cantik, ada pula yang menakutkan, karena rasa adalah makhluk yang tak bisa dirabah. Bila mereka senang kepadamu, kau akan memperoleh kejayaan dan harta kekayaan di dunia, ia akan memberi kebahagiaan yang tak pernah kau impikan. Tapi mereka pun dapat memikat dirimu, memikatmu setengah mati sehingga sukma pun ikut terbetot. Meskipun belum pernah ada orang yang bisa berjumpa dengan mereka, tapi tiada orang yang membantah atas kehadiran mereka di alam semesta ini. Di dalam dongeng yang tersebar dalam masyarakat, hanya ada satu persamaan antara cerita yang satu dengan yang lain. Rase kerap kali menampakkan diri dalam bentuk manusia, lagi pula senang menampakkan diri dalam wujud seorang perempuan yang cantik. Dengan perasaan terkejut tingpeng memperhatikan gadis cantik di hadapannya, pakaian yang baru saja kering kembali basah oleh keringat dingin. Sekarang, ia benar-benar telah bertemu dengan Rase sinar rembulan yang tipis memancar di atas wajahnya, membuat paras mukanya yang cantik kelihatan agak putih memucat, putih yang menerawang dan berkilap, seperti mutiara. Hanya manusia yang tak pernah melihat sinar matahari, baru akan memiliki paras muka seperti ini. Tentu saja Rase tak pernah mendapat sorot sinar matahari. Tiba-tiba tingpeng tertawa. Gadis ini tampaknya merasa sedikit keheranan, Belum pernah ada orang yang bertemu dengan Dewi Rase manis bisa memperdengarkan gelap tertawanya. Maka dengan perasaan keheranan dia tertawa. Adakah suatu persoalan yang membuatmu merasa kegelian? Sesungguhnya peristiwa semacam ini memang tidak menggelikan, tapi kau pun jangan harap bisa membuatku ketakutan. Oh, karena aku sama sekali tidak takut padamu, entah kau ini setan atau Rase, pokoknya aku tidak akan takut kepadamu. Setiap orang tentu merasa takut bila bertemu dengan setan atau Rase, mengapa kau justru merasa tidak takut? Karena bagaimanapun juga, aku toh maka mati. Ia masih tertawa, terusnya. Seandainya kau ini setan, setelah aku mati maka aku pun akan berubah menjadi setan juga. Mengapa aku mesti takut kepadamu? Bidadari cantik itu segera menghela nafas panjang, katanya bila seseorang telah mati, dia memang tak usah takut lagi kepada siapapun. Tepat sekali perkataanmu itu tapi aku lihat kau masih muda, kenapa ingin lekas-lekas mati? Ting pengikut menghela nafas panjang. Anak muda pun kadang kala ingin mati juga kau benar-benar ingin mati. Benar kau harus mati. Yee, aku harus mati. Sayang kau telah melupakan satu hal soal apa sekarang. Kau belum mati, kau masih seorang manusia ting pengakuinya. Kembali perempuan cantik itu berkata lagi sebaliknya aku adalah Rase, seorang Dewi Rase, aku memiliki kekuatan gaib. Sedang kau tak punya, itulah sebabnya bila aku tidak menginginkan kematian, kau tak akan mati, kecuali, kecuali bagaimana? Kecuali kau memberitahu dulu kepadaku, persoalan apakah yang membuat kau bertekad untuk menghabisi jiwamu sendiri. Tiba-tiba ting pengelompat bangun, teriaknya keras-keras. Mengapa aku harus memberitahu kepadamu? Dengan dasar apa aku harus memberitahukan soal ini kepadamu asal menyinggung kembali persoalan itu, hatinya terasa sedih bercampur marah, teriak lagi aku justru tak mau memberitahu kepadamu, apa yang kau bisa lakukan terhadap diriku ini kecuali mati, memang tiada masalah lain yang lebih besar lagi. Bila seorang telah bertekad untuk mati, masakah dia masih takut bakal dia pakan orang lain? Dengan terkejut gadis cantik itu memandang ke arahnya, tiba-tiba ia tertawa lagi. Sekarang aku percaya penuh, agaknya kau memang betul-betul kepingin mati. Aku memang kepingin mati siapakah namamu? Tiba-tiba gadis cantik itu bertanya lagi. Mengapa kau mesti menanyakan soal namaku agar setelah mati nanti dan menjadi setan, kita bisa menjadi tetangga yang baik? Siapa tahu kita bakal sering berjumpa, tentu saja aku harus mengetahui siapa namamu. Kenapa kau tidak memberitahukan lebih dulu siapa namamu? Sekalipun Dewi Rase tentunya kau juga punya nama gadis cantik itu segera tersenyum manis. Yee, aku memang punya nama. Kalau kau ingin tahu, aku bersedia memberitahukan kepadamu setelah berhenti sejenak. Dia melanjutkan aku bernama Cing-Cing. Cing-Cing mengenakan baju berwarna hijau pupusia tampak begitu cerah secerah udara di musim semi secerah air telaga yang bening di cuaca yang segar. Bayangan bukit tampak memias di atas permukaan air telaga, begitu indah dan menawan membuat orang terpesona. Pinggang Cing-Cing ramping lagi halus bagaikan pohon liu yang tinggi semampai bergoy yang terhembus angin. Di atas pinggang Cing-Cing terikat sebuah ikat pinggang berwarna hijau, sebilah golok tersoran diinggangnya sebilah golok melengkung. Golok lengkung Cing-Cing disoran dalam sebuah sarung golok yang terbuat dari pelak, di ujung gagang golok tertera sebiji mutiara yang besar dan memancarkan cahaya berkilauan. Biji metu Cing-Cing lebih tajam dari sinar mutiara tampak lebih lembut dan mempesona hati. Tingpeng tidak takut kepadanya walau hanya sedikitpun, entah dia itu manusia atau rasai. Dia tak pernah merasa takut. Seandainya Cing-Cing adalah manusia tentu saja dia adalah seorang manusia cantik, sebaliknya jika Cing-Cing adalah rasai dia adalah seekor rasai yang cantik, lemah lembut dan berhati bajik. Makhluk berbudiluhur seperti ini tak nanti akan pergi melukai siapapun juga. Golok lengkung yang tersoran diinggangnya itu agaknya juga bukan sebilah golok yang dipakai untuk melukai orang. Tiba-tiba Tingpeng bertanya kau juga mempergunakan golok mengapa aku tak boleh mempergunakan golok? Kau pernah membunuh orang Cing-Cing segera menggeleng. Orang yang pandai mempergunakan golok bukan berarti dia harus pernah membunuh orang katanya. Tingpeng kembali menghela nafas orang yang pernah membunuh orang pun belum tentu harus pandai mempergunakan golok tambahnya. Sekarang ia baru tahu, ada sementara manusia tanpa golok pun sama saja bisa membunuh orang, bahkan care yang digunakan untuk membunuh orang jauh lebih kejam daripada mempergunakan golok. Kau pernah menjumpai manusia semacam itu Cing-Cing bertanya. Eh maka dari itu walaupun ia tidak membunuhmu dengan golok, kau toh harus mati juga Tingpeng tertawa getir. Tapi aku lebih rela kalau mampus di ujung goloknya dapatkah kau menuturkan kisah peristiwa yang telah menimpa dirimu itu. Agar aku bisa turut menilai, pantaskah kau untuk mati atau tidak persoalan semacam ini sebenarnya tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain, sebab sekalipun kau mengutarakannya keluar juga tak ada orang yang mau percaya. Tapi Cing-Cing bukan manusia, dia adalah Rase. Rase lebih cerdik daripada manusia, dia pasti dapat membedakan apakah pernyataannya itu adalah kata-kata yang sejujurnya Ataukah bukan tanda tanya Tingpeng sedikit pun tidak khawatir bakal ditertawakan orang karena kebodohannya, maka ia menuturkan semua peristiwa yang telah menimpa dirinya itu secara gamblang dan terang. Bila seorang dapat melampiaskan keluar seluruh rahasia hati yang sebenarnya tak dapat diutarakan kepada orang lain, sekalipun harus mati, ia akan mati dengan hati yang puas. Tingpeng menghembuskan napas panjang, katanya bila seseorang sampai tertimpa musibah sebesar ini, coba katakanlah apakah lebih baik mampus saja dengan tenang Cing-Cing mendengarkan penuturan tersebut, kemudian ia menghembuskan napas panjang. Benar sekarang, apakah aku sudah boleh mati-matilah entah dia itu manusia atau rahsia, kedua-duanya beranggapan bahwa dia mana pantas untuk mati, bila harus hidup menanggung derita, memang lebih enak mati saja agar beres. Kembali Tingpeng menghela napas. Pergilah kau katanya. Mengapakah suruh aku pergi bila seseorang hampir mati, tampaknya pasti jelek untuk dilihat, kenapa kau mesti berada di ini untuk melihat keadaanku tapi mati pun ada banyak ragamnya, kau mesti memilih care mati yang agak sedap dipandang. Mati yaa mati dengan care apapun sama saja, kenapa aku mesti memilih semacam kematian yang sedap dilihat demi aku demi kau selama hidup belum pernah ku saksikan kematian orang lain, ku mohon kepadamu matilah dengan wajah yang sedikit baik, agar aku bisa ikut menyaksikannya, mau bukan? Tingpeng tertawa, tentu saja tertawa yang getir. Belum pernah ia menyangka kalau ada orang bakal mengajukan permintaan yang begini brutal, tapi dia tidak menampik keinginan orang, katanya kemudian bagaimanapun juga aku toh bakal mati, mampus dengan care apapun tidak menjadi persoalan bagiku. Oh oh, kau baik sekali kata cincin sambil tersenyum sayang sekali aku benar-benar tidak tahu kematian dengan care yang bagaimana kah baru bisa dikatakan suatu kematian yang baik. Aku tahu baik, kau ingin aku mati dengan care yang bagaimana, aku akan mati dengan care yang bagaimana pula. Tak jauh dari sini terdapat sebuah lembah yang dinamakan lembah Ye Uciu Kok, Lembah Kemurungan, dalam lembah itu terdapat sejenis rumput yang dinamakan Wong Ye Ucau, rumput pelupa kemurungan, jika orang bisa makan selembar saja dari daun rumput pelupa kemurungan itu, maka semua kemurungan yang mencekam perasaannya akan sama sekali terlupakan di tatapnya tingpeng tajam-tajam, kemudian melanjutkan orang yang hidup di dunia ini sungguh teramat bodoh, siapa pula yang benar-benar dapat melupakan semua kemurungan yang memenuhi di dalam benaknya cuma orang yang sudah mampus cincin menghela nafas ringan, sahutnya perkataanmu itu tepat sekali. Hanya orang mati baru akan melupakan semua kemurungan apakah care kematian semacam itu paling bagus dilihat menurut apa yang ku ketahui, entah di atas langit ataupun di bawah bumi, care itu memang terhitung sejenis care kematian yang paling bagus jauhkah tempat itu letaknya dari sini, tidak terlalu jauh dia membalikan badan dan pelan-pelan berjalan menuju ke bagian yang paling gelap dari gua itu, biasanya antara kemurungan dan kegelapan memang susah ditemukan perbedaannya. Lembah yang dinamakan lembah kemurungan tersebut, sudah barang tentu terletak di tengah kegelapan. Kegelapan yang tiada ujung pangkalnya, seakan-akan menyelimuti seluruh jagad. Ting Peng tidak melihat cincin, pun tidak mendengar langkah kakinya, dia hanya bisa mendengus bau khas yang tersiar dari tubuhnya, segulung bau harum yang tipis sekali dengan bau harum tersebut sebagai penunjuk jalan, dia pun mengikuti terus kemana saja perempuan itu pergi. Gua tersebut ternyata jauh lebih dalam daripada apa yang dibayangkan semula, entah sudah berapa lama dia berjalan, juga tak tahu kemana dia pergi. Yang pasti bau harum yang terendus sekarang makin lama semakin tebal. Selain bau harum dari tubuhnya, terendus pula bau harumnya bunga, tapi bila dibandingkan dengan bau harum dari badannya, maka bau harumnya bunga itu terasa begitu hambar dan biasa. Benarkah dia adalah rasa demikian Ting Peng mencoba untuk berpikir? Tapi tidak percaya dia pun enggan percaya, gadis itu masih begitu muda, kalau dia adalah seorang manusia AAI. Bagaimanapun aku sudah hampir mati, dia seorang manusia juga boleh mau rasa juga tak menjadi soal, apapula sangkut perautnya dengan kuting peng menghela nafas dalam hati, ia tak ingin memikirkan persoalan itu lagi. Apakah dalam lembah kemurungan juga ada bunga? Ia bertanya, tentu saja ada, aneka macam bunga terdapat di sana, Aku jamin kau belum pernah menyaksikan bunga sebanyak itu suara cincin kedengaran lembut dan merdu seolah-olah angin musim semi yang berhembus datang dari pegununganan jauh di sana. Aku jamin kau belum pernah mengunjungi tempat yang begitu indahnya seperti tempat itu ia tidak bohong, juga tidak sengaja mengibul. Dalam lembah kemurungan memang terdapat aneka macam bunga yang indah, tempat itu sungguh-sungguh merupakan suatu tempat yang sangat indah, terutama di bawah sinar rembulan, tampak lebih indah dan menarik, indah bagaikan dalam impian. Bila seseorang baru keluar dari kegelapan yang tak bertepian, tiba-tiba sampai di suatu tempat yang indah, sedikit banyak ia pasti akan menjadi sanksi apakah dirinya sedang bermimpi atau tidak. Apakah aku bukan lagi bermimpi tak tahan? Penting peng bertanya bukan mengapa tempat ini dinamakan lembah kemurungan karena tempat ini adalah perbatasan antara dunianya manusia dengan dunianya para dewa, bukan saja manusia biasa tak boleh masuk ke sini secara sembarangan, dewa pun tak boleh sembarangan berkunjung ke sini mengapa? Sebab bila dewa berkunjung kemari, dia akan turun pangkatnya menjadi manusia, sedangkan manusia yang berkunjung kemari bisa berubah menjadi setan. Itu berarti cuma manusia yang hampir mati serta dewa yang sudah turun pangkatnya menjadi manusia biar akan berkunjung kemari. Benar setelah berhenti sejenak, Cing-Cing berkata lagi perduli dia itu dewa atau manusia, asal sudah sampai di sini maka dia akan mengalami suatu kejadian yang luar biasa, hanya kami bangsa rasa yang manusia bukan manusia setan bukan setan yang bisa sembarangan. Berjalan di sini sekehendak hati sendiri. Ucapannya itu selalu aneh, terlalu misterius. Tapi tingpeng mau tak mau harus mempercayainya. Tempat itu memang bukan alam manusia, kaki manusia biasa memang belum pernah tiba di sini. Tapi bagaimanapun juga, bila seseorang bisa mati di sini, ia memang sudah tidak perlu mengerutu atau merasa menyesal lagi. Di manakah rumput pelupa kemurungan itu tanya tingpeng kemudian? Cing-Cing tidak menjawab pertanyaannya itu. Cing-Cing sedang memperhatikan sebuah batu karang di kejauhan sana, sebuah batu karang berwarna putih mulus seperti susu, susu itu bagaikan raksasa yang berdiri seorang diri di bawah sinar rembulan. Di atas batu karang itu tiada bunga, di sana hanya ada sebatang rumput berwarna hijau, lebih cantik daripada bunga, lebih hijau daripada daun. Itukah rumput pelupa kemurungan tingpeng bertanya? Akhirnya Cing-Cing mengangguk juga. Benar dia membawa pemuda itu mendekati batu karang tersebut, kemudian berkata daun dari rumput pelupa kemurungan ini hanya tumbuh sekali dalam setahun, setiap kali cuma tiga lembar, bila kau datang agak terlambat, daunnya akan menjadi layu dan mengering. Rumput itu tak lebih hanya sekuntum rumput beracun, sungguh tak nyana begitu tinggi nilainya rumput tersebut, bukan rumput beracun inilah rumput pelupa kemurungan, bila ingin menghilangkan segala kemurungan, hal tersebut bukan suatu pekerjaan yang amat sukar. Ya lantas berpaling ke arah tingpeng sambil bertanya menurut kau, benar atau tidak benar pada saat itulah, tiba-tiba muncul selapis bayangan hitam yang menyambar datang dan menutupi cahaya rembulan, persis seperti selapis awan hitam, tapi bayangan awan itu bukan awan hitam. Dia adalah seekor burung elang, burung elang yang berwarna gelap. Elang itu terbang berputar di bawah sinar rembulan, berputar-putar di atas batu karang berwarna putih susu itu, persis seperti selapis awan hitam. Di atas wajah cincin yang pucat tiba-tiba terpancar suatu mimik wajah yang aneh sekali, sambil berkerut kening, ia berkata agaknya yang ingin mencari rumput pelupa kemurungan pada hari ini bukan cuman kaseorang apakah dia adalah malaikat tanya tingpeng, sambil memandang elang yang sedang terbang di angkasa itu. Cincin segera menggeleng. Bukan dia tak lebih cuma seekor burung elang mengapa elang juga mencari rumput pelupa kemurungan? Apakah elang pun mempunyai kemurungan? Cincin belum sempat menjawab, tiba-tiba burung elang itu sudah menerjang ke atas batu karang persis di atas rumput pelupa kemurungan itu dengan kecepatan tinggi. Gerakan tubuh elang tersebut jauh lebih cepat dari siapapun, bahkan lebih cepat. Sungguh tak disangka gerakan tubuh Cincin jauh lebih cepat lagi. Ia membentak nyaring enyah kau dari sini bersamaan dengan menggelegarnya bentakan tersebut, tubuhnya secepat kilat meluncur ke udara dan melayang turun di atas batu karang tersebut. Ujung bajunya dengan membawa desingan angin tajam dikebutkan ke atas matel burung elang itu. Si elang menjerit keras dan terbang kembali ke udara, dalam sekejap matel bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan sana. Rembulan yang purnama pulih kembali dalam kejernihan warna yang lembut, berdiri di bawah sinar rembulan, di atas batu karang di antara kibaran ujung bajunya ia kelihatan seperti seorang bidadari dari kahyangan. Diam-diam tingpeng menghela nafas panjang, andai kata ia memiliki gerakan tubuh seperti itu, ia tak usah khawatir kepada Li Uyok Xiong lagi, dia pun tak usah mati. Sayang sekali gerakan tubuh semacam itu tak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa dari manapun. Tampak cincin sedang menggapai ke arahnya sambil berseru dapatkah kau naik kemari akanku coba. Batu karang itu licin seperti cermin, mana tak bisa dipegang lagi, ia merasa benar-benar tak sanggup untuk naik ke atas. Tapi dia harus mencobanya. Entah dia manusia atau rasa, yang pasti dia adalah seorang perempuan, ia tak ingin dipandang rendah olehnya dia mencoba sekali demi sekali, sekujur tubuhnya sudah hijau membengkak karena seringnya terjatuh ke tanah. Gadis itu berdiri tegap di atas batu karang, sekalipun menyaksikan pemuda itu sekali demi sekali terbanting ke bawah, akan tetapi ia tidak berusaha untuk menolongnya, dia pun tidak berniat untuk menolongnya bila kau ingin mendapatkan sesuatu, maka kau harus berusaha dengan kepandaian serta kemampuanmu seseorang yang tidak memiliki kemampuan, bukan saja tak bisa hidup secara baik-baik, bahkan ingin mati pun tak bisa mati secara baik-baik, sambil menggertak gigi dia merangkak terus ke atas, kali ini ia berhasil mencapai di atas, satu jangkauan lagi dia pasti akan tiba di puncak tebing karang itu. Sungguh tak disangka pada saat itulah tiba-tiba burung elang tadi menyambar lagi ke bawah, sepasang sayapnya dikebaskan ke bawah dengan disertai tenaga yang sangat kuat. Sekali lagi ia terjatuh ke bawah, kali ini ia terjatuh lebih keras lagi, semakin tinggi ia memanjat, semakin parah pula bila terbanting ke bawah. Sebelum ingatannya hilang, lamat-lamat ia mendengar elang itu sedang tertawa dingin. HMM, manusia macam kau juga ingin mendapatkan rumput pelupa kemurungan elang itu tak lebih, hanya seekor elang biasa, bukan malaikat. Elang tak bisa tertawa dingin, apalagi berbicara ialah seorang manusia yang duduk di punggung elang tersebut. Elang itu masih berputar-putar di udara, tapi orangnya sudah melayang turun ke bawah, bayangan selembar daun melayang turun di atas batu karang tersebut. Manusia biasa tak mungkin akan memiliki ilmu meringankan tubuh yang begini sempurna. Di bawah cahaya rembulan, orang itu pun memancarkan sinar keemas-emasan, tubuhnya mengenakan sebuah jubah lebar yang terbuat dari serat emas murni. Satu setel jubah panjang yang mencapai tiga depah panjangnya. Karena orang itu justru hanya tiga jengkal tinggi badannya, ketika jubah yang tiga jengkal itu dikenakan di badan, bagian bawah jubah itu pun sudah mencapai tanah. Jenggotnya jauh lebih panjang dari jubah emasnya, pedangnya juga lebih panjang daripada jenggotnya. Seorang manusia yang ketinggian badannya, cuma tiga jengkal ternyata menggembol pedang sepanjang empat jengkal, sarung pedang yang terbuat pula dari emas itu tentu saja mencapai di atas tanah orang ini tampaknya sama sekali tidak mirip seperti dengan seorang manusia. Mungkin ia sama sekali bukan manusia melainkan, malaikat tempat itu memang bukan suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh manusia biasa. Seorang manusia yang di dalam manusia sendiri pun tiada tempat berpijak mengapa harus datang ke situ? Seorang manusia untuk melawan manusia pun tak mampu mana mungkin bisa menangkan pertarungannya melawan rasuri. Tiba-tiba tingpeng merasa sangat menyesal karena ia seharusnya tidak pantas berkunjung ke situ. Jubah yang berwarna emas, jenggot yang berwarna emas, pedang yang berwarna emas semuanya memancarkan sinar ke emas-emasan yang menyilaukan mata. Sekalipun perawatan kakek itu tidak mencapai empat jengkal tapi sikapnya ataupun gayanya seakan-akan dia itu manusia raksasa yang tinggi badannya mencapai sepuluh jengkal lebih. Tiba-tiba ia bertanya barusan kaukah yang telah mengejutkan putraku. Dia sedang bertanya kepada cing-cing, namun sepasang matanya tak pernah menengok ke arah cing-cing barang sekejapun. Seolah-olah di dunia ini tidak terdapat manusia yang berharga untuk dilihatnya dengan pandangan mata. Putramu cing, cing, tertawa. Burung, itu, adalah putramu. Dia bukan burung tapi elang, seekor elang sakti, dewa dari sekalian elang mimik wajahnya ketika berbicara adalah begitu serius dan bersungguh-sungguh, sebab ucapannya bukan kata-kata bohong, bukan pula kata-kata gurauan. Tapi cing-cing masih tertawa, katanya elang juga burung, kalau putramu seekor burung tentunya kau juga seekor burung bukan? Kakek itu naik pitam, rupanya yang setengah botak itu berdiri tegak semua bagaikan kawat, kemarahan yang membuat rambutnya berdiri bagaikan duri. Konon bila tenaga hikang yang dilatih seseorang telah mencapai puncak kesempurnaan, dalam gusarnya rambut di atas kepalanya benar-benar bisa berdiri semua bagaikan duri. Tapi tak akan ada seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup melatih ilmu hikangnya hingga mencapai puncak setinggi itu, tenaga dalam semacam itu tak akan bisa dijangkau oleh manusia manapun juga. Cing-cing seperti tidak merasa takut barang sedikit pun juga, karena dia sendiri juga bukan manusia. Dia adalah rase, konon rase tidak takut terhadap apapun. Hawa kegusaran si kakek itu ternyata bisa dipadamkan kembali dengan cepat, katanya dinginkah sanggup membuat kagetnya putra alangku berarti tenaga dalammu tidak lemah, oh oh, tapi aku tak akan membunuhmu dengan angkuh kakek itu menambahkan. Sebab dalam dunia saat ini hanya tinggal dua gelimpir manusia saja yang berhak bagiku untuk membunuhnya sendiri. Aduh ma apa artinya aduh mak aduh mak artinya bila kau ingin membunuhku, kau masih bisa membunuhku mengapa sebab aku bukan manusia lantas makhluk apakah kau aku juga bukan makhluk, aku adalah rase. Kakek itu segera tertawa dingin. Siluman rase termasuk jenis setan, semakin tidak berharga bagi aku orang tua untuk meloloskan pedang. Dia bukan cuma besar dalam perkataan, nyalinya juga cukup besar. Ternyata ia masih tidak pandang sebelah mata pun terhadap cincin, sambil bergendong tangan ia berjalan menuju ke arah rumput pelupa kemurungan itu. Masakah manusia semacam dia juga ingin melupakan segala kemurungan yang mencekam dalam benaknya tiba-tiba cincin menghalangi jalan perginya, Ia berkata kau tak dapat mengusik rumput pelupa kemurungan itu, menyentuh pun tak boleh ternyata kakek itu tidak bertanya kepadanya mengapa sekarang ia sudah berada di hadapannya. Ia sudah tak bisa tidak untuk memandang ke arahnya, tapi ia tetap tidak mendongakan kepala untuk memandang wajahnya. Ia sedang menatap golok yang tersoran dinggangnya itu. Golok lengkung milik cincin Golok lengkung milik cincin memancarkan cahaya keperak-perakan di bawah cahaya rembulan. Tiba-tiba kakek itu menjulurkan tangannya yang kurus kering macam cakar setan itu, seraya berseru bawa kemari apanya yang bawa kemari golokmu itu. Mengapa aku harus serahkan golok itu kepadamu sebab aku mau melihat? Sekarang toh kau sudah melihat aku hendak melihat golokmu, bukan sarung golokmu kunasah hati dirimu lebih baik melihat sarung goloknya saja, sebab itu sudah lebih dari cukup, janganlah melihat golok ini lagi. Mengapa sebab golok ini paling pantang untuk diperhatikan sesudah menghela nafas? Gadis itu melanjutkan sebab setiap orang yang pernah melihat golok ini, pasti akan mampus di ujung golok tersebut. Tiba-tiba kakek itu mendongakan kepala memandang wajahnya. Gadis itu berwajah pucat tapi cantik, kecantikannya begitu membuat orang terkesima dan misterius, cantiknya membuat setiap orang yang memandangnya tentu tergetar perasaannya. Ternyata sikap dari kakek itu sama sekali berbeda. Mendadak kelopak matanya berkerut kencang, lalu sinar macu kengerian dan ketakutan terpancar keluar dari balik matanya itu. Tiba-tiba ia menjerit tertahan ha-ha-ha, kau mungkinkah dulu kakek itu pernah berjumpa dengan cing-cing? Apakah dulu ia pernah kenal dengan cing-cing? Mendadak kakek itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, sudah pasti bukan, kau masih muda, kau masih terlampau muda cing-cing pun merasa agak keheranan. Dia lantas bertanya apakah kau pernah kenal dengan seseorang yang amat mirip wajahnya denganku. Aku tidak kenal denganmu, aku hanya kenal dengan golok itu. Aku tak berakal salah melihat, tak bakal. Tiba-tiba ia bertanya lagi kepada cing-cing bukankah di atas golok itu tertera tujuh buah huruf. Tujuh huruf yang mana cing-cing balik bertanya siyauloritnya tengcunhai, siyauloritnya tengcunhai. Mendengar rintikah hujan di sebelah loteng pada suatu malam, jelas kata-kata tersebut merupakan sebaik syair, sebaik syair yang sangat indah. Keindahannya begitu mempesona, keindahannya membuat hati orang terkoyak-koyak. Tingpeng pernah membaca syair tersebut, juga memahami arti dari syair tersebut. Saban kali membaca baik syair tersebut atau dikalah mendengar baik syair itu, entah mengapa perasaan masgul selalu akan muncul dan menyelimuti seluruh perasaannya, semacam kemas gulan yang tak terungkapkan dengan kata-kata, semacam perasaan aneh yang susah dilukiskan dengan ucapan selalu akan muncul dan menyelimuti perasaannya. Tapi reaksi dari cincin maupun kakek itu sama sekali berbeda, reaksi mereka aneh sekali. Dikalah mengucapkan ketujuh patah kata itu tiba-tiba saja sekujur badan kakek itu menggigil keras, tangannya gemetaran keras bahkan paras mukanya juga turut berubah hebat. Sebaliknya, ketika mendengar ketujuh patah kata itu paras muka cincin juga berubah, tiba-tiba ia melemparkan keranjang bunga di tangannya dengan menggenggam gagang golok yang tersoran diinggangnya itu gagang golok dari golok lengkung itu. Itulah golok lengkung milik cincin. Gagang goloknya ternyata juga melengkung meliuk-liuk seperti tubuh ular. Cahaya gemerlapan memancar di angkasa, tiba-tiba saja tingpeng merasakan sekujur tubuhnya menjadi dingin, suatu perasaan diingin yang aneh dan menggidikan hati. S-Y-A-I-R hujan rintik. Aneka bunga indah yang memenuhi keranjang bunga, bergelinding jatuh dari atas batu karang, bebungaan itu segera tersebar kemana-mana bagaikan hujan rintik. Tentu saja hujan bunga, bukan hujan rintik. Tempat itu tiada hujan, yang ada cuma rembulan. Rembulan yang purnama. Di bawah sinar bulan purnama, mendengarkan sebaik syair yang begitu indah, mengapa mereka bisa memperlihatkan reaksi yang begitu aneh? Tangan cincin menggenggam. Gagang. Golok lengkungnya erat-erat. Sedang si kakek mengawasi tangannya itu tanpa berkedip ia sudah tidak perlu banyak bertanya lagi, seandainya di atas golok itu tiada ketujuh huruf tersebut, tak mungkin dia akan memperlihatkan reaksi seperti itu. Mimik wajah kakek itu paling aneh, saat itu entah dia sedang merasa tercengang, atau ginang, atau takut. Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Ha-a-ah, 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 ternyata benar-benar adalah golok itu, Tian sungguh punya meta, akhirnya aku berhasil menemukan golok itu. Di tengah gelak tertawa yang keras, pedangnya telah diloloskan dari sarungnya. Sekalipun tubuhnya tiga jengkal tingginya sedang pedang itu empat jengkal panjangnya, tapi setelah pedang itu berada di tangannya, semuanya itu berubah menjadi tidak menggelikan lagi. Setelah pedang itu diloloskan dari sarungnya, tak akan seorang manusia pun yang akan memperhatikan bahwa dia adalah seorang manusia kerdil. Sebab begitu pedang tersebut diloloskan dari sarungnya, terasalah ada selapis hawa nyaring yang menyengat badan memancar keluar dari sekeliling tubuhnya. Bahkan timpeng yang berada di bawah tebin batu pun ikut merasakan hawa pedang itu, hawa pedang yang dingin dan tajam memaksa sepasang matanya yang tak mampu dipentangkan kembali. Menanti ia membuka kembali matanya hawa pedang telah menyelimuti seluruh langit dan menari-nari, sekujur badan cincin telah terkurung di bawah cahaya pedang tersebut. Hawa pedang menembusi angkasa, sedang pedang itu menyambar ke sana kemari dengan tajamnya. Suara si kakek kedengaran masih amat jelas sekali di tengah dasingan angin pedang yang tajam itu, kedengaran sepatah demi, sepatah kata dia berseru mengapa kau tidak meloloskan golokmu cincin masih belum juga mencabut goloknya. Golok lengkung milik cincin masih tersoran dalam sarungnya yang melengkung. Tiba-tiba kakek itu membentak keras mampus kau. Bentakan keras bagaikan geledek, cahaya pedang berkilauan bagaikan halilintar, sekalipun halilintar juga tak akan seterang itu, tak akan secepat itu. Ketika pedang berkelebat lewat cincin terjatuh dari atas batu karang bagaikan seikat bunga segar yang tiba-tiba layu dan terkulai ke bawah. Batu karang itu hampir sepuluh kaki tingginya ketika tiba di atas tanah tubuhnya segera terkapar. Kakek itu sama sekali tidak melepaskannya. Kakek itu pun melayang turun dari atas batu karang yang sepuluh kaki tingginya itu senteng selembar daun, pelan-pelan melayang turun. Dalam genggaman kakek itu masih ada pedang, pedangnya telah diloloskan dari sarungnya. Ujung pedang si kakek yang tajam sedang diarahkan ke jantung cincin. Tusukan tersebut jelas adalah sebuah tusukan yang mematikan, selain tepat, ganas cepat dan lagi tak berperasaan. Entah dia manusia atau rase, jika tertembus oleh pedang tersebut, ia pasti akan mati tak pernah terpikirkan oleh tingpeng bahwa di dunia ini masih terdapat ilmu pedang yang begini hebatnya. Kakek itu pasti bukan manusia, dia tentu seorang malaikat. Malaikat lemaut cincin sudah tergeletak di sampingnya, cincin sudah tak mampu untuk menghindar atau menangkis serangan tersebut. Menyaksikan pedang itu menyambar ke bawah, tiba-tiba tingpeng menubruk ke depan, menubruk ke atas badan cincin. Aku toh sudah hampir mati, mengapa aku biarkan ia yang mesti menjadi korban tiba-tiba semacam tenaga dorongan yang tak terlukiskan dengan kata-kata berkobar dalam dadanya, entah bagaimanapun juga, dia ingin mati bersama cincin. Perduli apakah cincin itu manusia atau rase, yang pasti gadis itu sangat baik kepadanya. Ia mana kega membiarkan cincin mati di ujung pedang orang lain? Sebaliknya ia sendiri toh ingin mati, apa salahnya untuk mati di ujung pedang orang? Mati di ujung pedang atau mati dengan Caroline, akhirnya toh sama-sama matinya juga? Ia menubruk ke atas badan cincin, ia rela mewakili cincin untuk menerima tusukan itu. Cahaya pedang berkelebat lewat, ujung pedang itu telah menembusi punggungnya, tapi ia tidak merasa kesakitan. Rasa sakit yang sesungguhnya, malahan tak akan. Memberikan rasa tersiksa bagi yang merasakannya. Ia cuma merasa kedinginan, semacam kekuatannya, tiba-tiba saja hawa dingin itu merasuk ke dalam punggungnya dan menembusi tulang belulangnya. Pada saat itulah, ia menyaksikan cincin telah meloloskan goloknya itu. Golok lengkung cincin berwarna hijau mulus. Ketika cahaya golok cincin menyambar ke udara, metel, tingpeng terasa tak mampu dibuka kembali. Ia tidak menyaksikan golok lengkung dari cincin itu, dia hanya mendengar kakek itu tiba-tiba memperdengarkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Kemudian pemuda itu merasakan segalanya gelap gulita, ia merasa tubuhnya terjatuh ke dalam lembah kegelapan yang tiada ter dalamnya, suatu kegelapan yang sangat aneh sekali. Di tengah kegelapan tiba-tiba muncul setitik cahaya, cahaya rembulan-bulan yang sedang purnama ketika tingpeng membuka matanya kembali, dia menyaksikan rembulan yang sedang purnama. Juga melihat sepasang metu cincin yang lebih indah daripada sinar rembulan itu. Tidak terkecuali di langit, juga di bumi, tak akan dijumpai matel yang lebih indah daripada sepasang matanya. Ia masih berada di sisi cincin, entah ia akan mati atau masih hidup entah dia sudah berada di langit atau masih di atas bumi, cincin telah berada di sisinya. Dalam kelopak metu cincin masih ada air mata. Ternyata gadis itu telah melelahkan air mata baginya. Tiba-tiba tingpeng tertawa, katanya rupanya sekarang aku tak usah membutuhkan rumput pelupa kemurungan lagi, tapi aku merasa mati dalam kelopak begini jauh lebih baik. Ia mengeluarkan tangannya dan menyek air matu di atas pipinya, kemudian melanjutkan. Aku pun belum pernah menyangka dikala aku hendak mati. Ternyata ada orang yang bakal melelahkan air matu bagiku. Tiba-tiba paras muka cincin berubah hebat, bahkan sekujur badannya mulai menggigil keras. Tiba-tiba ia berseru aku benar-benar sedang melelahkan air matu. Iya, benar. Kau benar-benar sedang melelahkan air mata, bahkan melelahkan air matu bagiku. Paras muka cincin berubah menjadi sedemikian anehnya. Seakan-akan ia menjadi ketakutan setengah mati, baginya melelahkan air matu agaknya merupakan suatu kejadian yang paling menakutkan. Tapi di tengah rasa takut yang menyelimuti wajahnya itu, dia pun seolah-olah merasakan suatu kegembiraan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Reaksi tersebut adalah semacam reaksi yang aneh sekali. Ting Peng benar-benar tidak habis mengerti, mengapa ia dapat memperlihatkan reaksi semacam ini. Tak tahan lagi dia bertanya peduli bagaimanapun juga, aku adalah mati demi kau, sedang kau melelahkan air matu bagiku. Mendadak cincin menukas perkataannya itu kau belum mati, kau pun tak akan mati. Kenapa sebab kau sudah mati sekali, sekarang kau telah berada di sini, berarti kau tak akan mati lagi. Lagi akhirnya Ting Peng menjumpai bahwa tempat itu bukanlah lembah kemurungan yang cantik tersebut. Tempat di sini jauh lebih edah berlipat-lipat ganda. Rembulan yang purnama masih berada di luar jendela, aneka bunga berada di sekeliling daun jendela, ia berbaring di atas sebuah pembaringan yang lebih lunak daripada mega, di depan pembaringan tergantung sebutir mutiara, cahaya mutiara itu lebih tajam dan lembut daripada sinar rembulan. Ia merasa seolah-olah pernah berkunjung ke sana. Tapi ia pun tahu, kalau ia pernah berkunjung ke sana, sudah pasti hal ini terjadi sewaktu berada dalam impian. Sebab di alam semesta tak mungkin terdapat ruang istana yang begini megah dan mewah, tidak terdapat pula mutiara yang begitu besar dan bercahaya tajam. Di manakah aku berada sekarang cincin menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lirih di rumahku akhirnya tingpeng teringat, barusan mengapa ia merasa seakan-akan pernah kenal dengan tempat ini. Ia memang pernah menjumpai tempat itu. Tapi menjumpainya di dalam lukisan. Seluruh dinding di dalam gua penuh dengan lukisan, yang terlukis di sana bukan pemandangan di alam semesta, melainkan pemandangan di atas langit. Tak tahan kembali ia bertanya. Hanya kau seorangkah yang berdiam di sini? Cincin tidak menjawab, tapi dari balik pintu kecil yang tertutup. Tirai di depan sana terdengar seseorang menjawab. Tak seorang manusia yang berada di sini. Ia seorang nenek berambut putih menggunakan ujung tongkat berkepala naganya untuk menyikap tirai, kemudian pelan-pelan berjalan masuk ke dalam ruangan. Ia mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar, sikapnya keren, anggun dan berwibawa. Walaupun rambutnya telah beruban semua, namun pinggangnya masih tegap dan lurus seperti pena, sepasang matanya masih memancarkan sinar yang amat tajam. Dengan kepala tertunduk, Cincin telah bangkit berdiri, kemudian serunya lirih nenek. Ternyata nenek tua itu adalah neneknya Cincin. Seorang gadis rase yang masih muda dan cantik, membawa seorang pemuda yang hampir masak kembali ke sarang rasenya dan bertemu dengan seng nenek yang berwata aneh dan bersifat keras hati. Kejadian semacam ini sebenarnya hanya bisa terjadi dalam cerita hikayat lama, tapi sekarang Ting Peng telah mengalaminya sendiri. Selanjutnya apa yang bakal terjadi? Apa yang hendak mereka lakukan terhadap dirinya? Ting Peng sama sekali tak bisa menduga bila seorang manusia biasa macam dia teba di tempat semacam ini, maka segala sesuatunya akan terkekang. Dengan pandangan dingin nenek itu menatap sekejap ke arahnya, kemudian berkata lagi kau harus tahu di sini tak ada seorang manusia pun, sebab kami bukan manusia, melainkan si luman rase aku tahu Ting Peng mengakuinya. Tahukah kau bahwa manusia biasa sebenarnya tidak pantas untuk datang kemari? Aku tahu sekarang kau sudah datang kemari, tidak menyesalkah kau? Aku tidak menyesal. Itu pun suatu jawaban sesungguhnya. Seorang manusia yang sebenarnya sudah hampir mati, apa pula yang mesti disesalkan lagi? Selama hidup di alam semesta, dia hanya akan dianiaya orang di fitnah dan dicemohkan orang, mengapa ia tidak berusaha untuk pindah ke dunia yang lain? Sekalipun mereka adalah rase, tapi sikap serta kejujuran jauh lebih baik daripada manusia. Terdengar nenek itu berkata lagi seandainya kami bersedia untuk menerima. Mu, bersediakah kau berdiam di sini? Aku bersedia. Kau benar-benar sudah bosan dengan kehidupan di alam semesta. YAA, benar kena padi. Di alam semesta aku tak bersana, tak punya keluarga, sekalipun mampus dalam pecomberan juga tak akan ada orang yang mengurusi jenazahku, apalagi meneteskan air mati bagi kematianku. Semakin berbicara hatinya semakin putih. Sehingga suaranya jugs ikut sesenggukan. Sorot metu nenek itu bertambah lembut dan halus, katanya kemudian ketika kau menerima tusukan pedang itu untuk cincin, apakah kau juga melakukannya dengan tulus hati? Tentu saja aku melakukannya dengan tulus hati, sekalipun sekarang ia minta aku mati baginya, aku tetap akan mati untuknya. Kenapa aku juga tak tahu mengapa? Aku hanya tahu setelah aku mati, paling tidak ia masih akan melelahkan air matanya lagi untukku. Mendadak dari balik matu nenek itu memancar keluar suatu sinar matu yang aneh sekali. Tiba-tiba ia bertanya kepada cincin, apakah kau telah melelahkan air matu baginya? Dengan mulut membungkam cincin menganggukan kepalanya, di atas wajahnya yang pucat tiba-tiba terlintas warna sembuh merah. Si nenek memandangnya tajam-tajam, ia memandang lama sekali, kemudian baru berpaling memandang ke arah tingpeng, ia pun memandang pemuda itu lama sekali. Sorot matanya yang keren tadi lambat laun berubah menjadi lembut, tiba-tiba ia menghela nafas panjang, gumamnya a-a-ai. Jodohkah ini? Ataukah suatu pertanda dari akan terjadinya suatu tragedi ia mengulangi kata-kata tersebut sampai beberapa kali, entah berapa banyak sudah dia mengulangi ucapan tersebut, jelas dia sendiri pun tak tahu apa jawabannya. Ia menghela nafas panjang, kembali akhirnya berkata, sekarang kau telah mati satu kali untuknya, dan ia pun telah melelahkan air matu untukmu. Tapi aku, si nenek tidak membiarkan ia berkata lebih jauh, tiba-tiba serunya dengan lantang ikut silah akuting pengberanjak, ia baru mengetahui bahwa mulut lukanya telah dibalut, bau harumnya obat memancar keluar dari balik kain putih pembalut luka itu. Tusukan itu sesungguhnya merupakan suatu tusukan yang mematikan, tapi sekarang bukan saja ia sudah bisa bangkit, bahkan sama sekali tidak terasa sakit. Ia mengikuti si nenek itu berjalan keluar melalui pintu kecil yang bertirai itu, tapi tak tahan pemuda itu berpaling kembali. Cing-cing juga sedang melirik ke arahnya, mimik wajah serta sorot matanya memancar suatu keanehan, entah sedang merasa jengah ataukah sedang merasa girang. Di luar kamar adalah sebuah kebun bunga, sebuah kebun bunga yang besar sekali. Bulan Purnama masih bersinar terang aneka bunga mekar dengan indahnya. Aneka bunga yang seharusnya baru berkembang pada bulan ketujuh, banyak terdapat pula di situ bahkan semuanya sedang mekar, dengan indahnya bunga-bunga yang tidak seharusnya mekar di bulan ketujuh. Di sana pun terdapat, bahkan sedang mekar pula. Sebuah jalan setapak yang berlapiskan batu bulatan berwarna putih terbentang di tengah bebungaan itu, ujung dari jalan kecil tersebut adalah sebuah loteng kecil. Si nenek membawa ting peng naik ke atas loteng kecil itu. Ruangan di atas loteng kecil itu tenang dan megah, seorang manusia berbaju hijau sedang memandang sebuah lian yang tergantung di atas dinding dengan termangu-mangu. Di atas lian tersebut hanya tertera tujuh huruf yang ditulis dengan indahnya, ketujuh huruf itu berbunyi sioloitnya Teng Cun Hai menjumpai bayangan tunggung orang berbaju hijau itu, sinar mati si nenek berubah makin lembut. Tapi menanti orang berbaju hijau itu telah membalikan badannya, Ting Peng baru merasa terkejut. Seandainya dia bukan seorang lelaki, seandainya usianya tidak terlalu besar, Ting Peng pasti akan mengira dia sebagai cincin. Alis matanya, matanya, bibirnya, hidungnya, dan gerak-geriknya padahal kekatnya persis sama dengan cincin. Ting Peng segera berpikir jika orang ini bukan ayah cincin, sudah pasti adalah kakaknya cincin. Tapi kalau dibilang dia adalah kakaknya cincin, rasanya usia orang itu agak terlalu tua, sebaliknya kalau dibilang dia adalah ayahnya cincin, maka usianya terasa agak kecilan. Padahal Ting Peng tak bisa menilai berapa besarnya usia orang itu. Paras muka orang ini pun persis seperti cincin, pucat pias sehingga hampir bening warnanya. Berjumpa dengan nenek itu, ternyata dia tidak menunjukkan sikap menghormat seperti yang diperlihatkan cincin, hanya sambil tertawa hambar katanya bagaimana. Nenek itu menghela nafas panjang, sahutnya aku sendiri pun tak tahu bagaimana mesti berbuat. Lebih baikkah saja yang mengambil keputusan orang berbaju hijau itu segera tertawa. Aku sudah tahu kalau kau pasti akan melimpahkan persoalan ini ke atas badanku nenek itu turut tertawa. Kalau tidak kulimpahkan ke atas tubuh mulantes harus dilimpahkan ke tubuh siapa walaupun senyuman mereka begitu tawar, tapi seakan-akan membawa suatu hubungan kasih yang amat tebal. Sikap mereka itu tidak mirip hubungan antara ibu dan anak, apalagi hubungan nenek dengan cucu. Hal mana sudah membuat Ting Peng amat terkejut. Kemudian, si nenek telah menambahkan pula dengan sepatah kata yang membuat ia lebih terperanjat lagi, ia berkata, Kau adalah kakeknya cincin, apalagi kepala rumah tangga, sudah sepantasnya kalau kaulah yang memutuskan masalah ini ternyata orang yang berbaju hijau itu adalah kakeknya cincin. Kelihatannya paling bantar belum mencapai usia pertengahan, mimpi pun Ting Peng tidak menyangka kalau dia dengan nenek itu adalah suami istri. Orang berbaju hijau itu sedang memandang ke arahnya, seakan-akan apa yang sedang dipikir dalam hatinya pun dapat diketahui olehnya dengan jelas, sambil tersenyum katanya sekarang kau tentu sudah tahu bukan kalau kami adalah si Luman Rase, Oleh sebab itu apa yang kau saksikan di sini tak usahlah terlampau kaget atau tercengang suara tertawanya begitu lembut dan riang, terusnya sebab kami memang memiliki beberapa hal yang mimpi pun orang awam biasa tak akan mampu untuk melakukannya Ting Peng juga ikut tersenyum, agaknya lambat launia sudah mulai terbiasa untuk bergaul dengan mereka, Ia menemukan bahwa rasa-rasa ini sesungguhnya tidak terlampau menakutkan daripada apa yang dikisahkan dalam hikayat-hikayat lama. Sekalipun mereka adalah rasa, tapi mereka pun memiliki sifat manusia malah jauh lebih lembut dan baik hati ketimbang kebanyakan manusia lainnya. Terhadap sikap maupun tindak tanduknya itu, rupanya manusia berbaju hijau itu merasa sangat puas, katanya sebenarnya tak pernah kuduga kalau cincin akan kukawinkan dengan seorang manusia biasa, tapi kalau toh kau sudah mati sekali untuknya, dan dia pun telah meneteskan air mati bagimu, ia berhenti sejenak, senyumannya makin lembut dan hangat, Kemudian terusnya kau harus tahu, rasa selamanya tak pernah mengucurkan air mata, air mata rasa jauh lebih berharga daripada darah, ia bisa melelahkan air mata bagimu itu menandakan kalau ia sudah menaruh perasaan cinta kepadamu, kau bisa bertemu dengannya, ini pun berarti bahwa di antara kalian berdua sebenarnya memang ada jodoh baik itu di alam semesta maupun di alam kehidupan rasa, Cinta yang murni dan masalah jodoh merupakan suatu peristiwa yang dapat ditemui tapi tak bisa diminta, orang berbaju hijau itu kembali berkata oleh sebab itu, aku pun tak ingin untuk memisahkan hubungan cinta dan ikatan jodoh di antara kalian berdua, tiba-tiba si nenek menyela dari samping apakah kau telah menyetujui untuk mengawinkan cincin dengannya titik, yaa, aku setuju orang berbaju hijau itu tersenyum, selama ini tingpeng tak pernah bersuara karena ia sendiri pun merasakan pikirannya kalut, mimpi pun ia tak pernah menyangka bakal di dunianya kau meraseh, semakin tak menduga kalau ia bakal mengawini seorang gadis rasa sebagai istrinya, Bila seorang manusia biasa mengawini seorang gadis rasa sebagai istrinya, mungkinkah akan mengakibatkan suatu kejadian besar? Dapatkah seorang manusia biasa hidup langgeng dalam alam kehidupannya kau meraseh, kelihayaan rasa dapatkah membantu seorang manusia biasa? Persoalan-persoalan semacam itu tak pernah terlintas dalam benaknya, apalagi dalam keadaan seperti ini, sudah barang tentu semakin mustahil untuk melintas di dalam benaknya. Dia hanya tahu, untuk selanjutnya jalan kehidupannya akan mengalami perubahan besar. Entah di kemudian hari nasibnya bakal berubah menjadi apa, dia tak pernah akan merasa menyesal atau mengeruttu. Sebab dia sebetulnya tak lebih hanya seorang manusia yang telah menemui jalan buntu dan harus mati. Selain itu ada satu hal yang paling penting lagi, yakni ia percaya cincin benar-benar menaruh hati kepadanya. Dalam kekalutan pikiran yang sedang berkecamuk dalam benaknya itu, dia seakan-akan mendengar orang berbaju hijau itu sedang berkata setelah kau menjadi menantu kami, sekalipun bisa menikmati banyak sekali hal-hal yang mimpi pun tak pernah akan dialami oleh manusia biasa, walaupun selamanya kau bisa hidup bebas merdeka di sini, tapi kami mempunyai sebuah larangan. Bila kau telah menjadi menantu kami, maka selama hidup kau tak akan kembali lagi ke alam semesta, oleh karena kami tahu kalau kau sudah bosan dengan kehidupan di alam semesta, maka kami baru memutuskan untuk menerimamu. Asalkan kau bersedia untuk tidak melanggar larangan kami untuk selamanya, mulai saat ini juga kau akan kami terima sebagai menantu kami. Di alam semesta ia sudah tak berkeluarga, dalam alam semesta dia hanya dianiaya orang, dicemohkan orang dan dipermainkan orang. Tapi Gadis Rasit telah menaruh hati kepadanya. Aku bersedia tingpeng mendengar suara sendiri sedang menjawab, aku bersedia menuruti larangan itu. Si nenek ikut tertawa, ia maju dan memeluknya sambil berkata kami juga tak punya barang apa-apa untuk diberikan kepadamu, ambillah benda ini sebagai tanda metuk kami atas perkawinanmu dengan cincin, nenek itu memberikannya sebilah golok melengkung. Golok melengkung berwarna hijau. Golok lengkung itu mirip milik cincin, metuk golok pun berwarna hijau mulus, hijau bagaikan tanah perbukitan nunjauh di sana, hijau seperti daun pepohonan, hijau seperti air metuk kekasih. Di atas golok lengkung yang berwarna hijau itu tertera pula tujuh huruf kecil. Tujuh huruf yang memancarkan sinar terang, itulah tujuh huruf yang merupakan sebaik syair si Allah ritya Teng Cunhai mendengar intika hujan di sebuah loteng pada satu malam sebaik syair yang aneh kedengarannya, tapi cukup membuat hati merasakan suatu perasaan aneh. Itulah tujuh huruf yang pernah membuat berubahnya wajah si kakek kerdil yang berpedang panjang. Tujuh buah huruf yang misterius. Cinta kasih dalam lembah tempat ini adalah sebuah lembah, sebuah lembah yang amat terpencil letaknya, empat penjuru di sekeliling lembah tersebut merupakan dinding tebing berkarang yang menjulang tinggi ke angkasa. Seakan-akan lembah itu merupakan sebuah lembah yang buntu dan tiada jalan keluar. Sekalipun ada jalan keluar, juga tak mungkin buat manusia biasa untuk mengunjunginya. Lembah itu tidak terlalu besar, sekalipun terdapat kebun, istana dan bangunan loteng, sekalipun pemandangan alamnya indah seperti lukisan di atas dinding gua, namun itu pun tak lebih hanya sebagian dari lukisan tersebut, bersambung jelit 04. Terima kasih telah menonton!